Asmara pedang dan golok jilid sembilan. Biao Chiasa mengira tadi dia telah dihadang oleh anak buahnya Puchong Sian Chu, tapi dari arah melarikan diri yang dituju kali ini tentu tidak ada yang menghalanginya, apalagi keadaan Puchong Sian Chu tampak sedang bengong memikirkan sesuatu, jadi mungkin tidak sempat mengeluarkan perintah. Walaupun dia kembali dihadang, juga tidak menjadi masalah. Bagaimanapun dia tidak akan menemui ajalnya, jadi tidak salah mencobanya. Jika dia berhasil melarikan diri, bukankah dia kembali menjadi bebas? Selain itu Puchong Sian Chu Chuilian Guat yang sudah tahu Chuilian Hoa berada di dalam genggamannya, maka dia tidak akan berani berbuat macam-macam terhadap dia. Tubuh dia yang melayang kurang lebih dua tombak, tiba-tiba seperti batu yang berat jatuh ke atas tanah, untungnya tulang dia kuat, bukan saja tulangnya tidak patah, malah masih bisa langsung berdiri. Dengan ganas dan ketakutan dia menatap Hoa Sio Tua itu dan berkata, Kenapa kau hanya membantu dia tidak mau membantu aku? Apakah karena dia cantik? Tadi Hoa Sio Tua hanya sedikit mengibaskan lengan bajunya, mencentikan jari di dalam lengan bajunya. Satu hawa dingin sudah melesat ke arah Biao Siasa yang sedang berlari cepat. Jurus ini adalah salah satu jurus hebat Siaulim Siang telah menggemparkan dunia ratusan tahun tapi jarang dilihat orang, jurus ini disebut Banjit Tugou Chie, jari Buddha menembus kesulitan. Hoa Sio Tua itu sambil tersenyum berkata, Jangan khawatir, Si Chu tidak akan mati, tapi di kemudian hari Pin Cheng tidak berani menjamin. Lalu Hoa Sio Tua menggoyangkan tangannya tanda menyuruh dia pergi dan berkata lagi, Pergilah ke depan kuil, dan tunggu di sana, Pin Cheng masih ada pesan untukmu. Diam-diam Biao Siasa mengerahkan tenaga dalamnya, terasa di dalam tubuhnya paling sedikit ada 36 jalan darah selain kesemutan juga terasa sakit, dia jadi sangat terkejut. Dia tidak berani bicara lagi, lalu pergi keluar hutan. Mata Puchong Sian Chu jernih dan jelas hitam dan putihnya, dia menjadi sadar. Dia berkata, Loh Hoa Sio, apakah kau tidak lupa masih ada seorang pek, Jiucian Kiam Chu Sem Nio yang bisa membunuh dia? Tong Leng Siang Jeng tidak menjawab, dia hanya berkata, Si Chu juga silahkan pergi, Pin Cheng masih ada tamu lain. Puchong Sian Chu berpikir sejenak baru berkata, apakah banjir Tugou Chie dari Xiao Lim Si lebih? Lihai daripada Chuan Senin Pian Chie dari perguruan kami akhirnya pertanyaannya tepat ditanyakan pada orang yang tepat, sebab jika membicarakan tinggi rendah dan kehebatan ilmu silat yang tiada duanya di dunia ini, tidak ada yang lebih pantas daripada Tong Leng Siang Jin yang menjadi salah satu dari Ngo Tai Siang Jin di Xiao Lim Si. Kata Hwa Sio Tua itu. Tidak, Chuan Senin Pian Chie dan banjir Tugou Chie tujuan dan kegunaannya sangat berbeda, yang satu untuk membunuh orang, yang satu lagi menghapus kejahatan yaitu menolong orang, jadi tidak bisa disemaratakan. Kedua jurus jari ini masing-masing mempunyai kelebihan, keadaannya berimbang, siapapun tidak bisa mengalahkan siapa, jika banjir Tugou Chie mampu mengalahkan Chuan Senin Pian Chie, maka Senin Haikun pasti memberitahu padamu, dan sangat mungkin tidak akan diajarkan padamu, dia adalah orang yang sangat percaya diri dan ingin menang sendiri, betul tidak? Mendadak Puchong Sian Chu menyadari, Hwa Sio Tua ini ternyata sangat mengenal Senin Haikun yang sangat misterius dan jarang diketahui orang. Malah bisa ditafsirkan mereka adalah teman lama, kalau tidak bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Apakah di sisi Senin Haikun ada pengkhianat? Hingga telah membocorkan tidak sedikit rahasia dia? Tong Leng Xiangjin kembali berkata, nanti kalau bertemu dengan Senin Haikun, tolong beritahu dia, Pincheng. Sudah terlalu tua, sudah tidak sanggup lagi, tapi Pincheng ada seorang generasi penerus. Walaupun masih seorang Hwa Sio kecil, tapi sangat tangkuh dan tidak mau kalah, dia berharap bisa bertarung dengan Senin Haikun, itu adalah harapan dia seumur hidupnya. Puchong Sian Chu sambil mengerutkan alis berkata, Hwa Sio kecil ini siapa namanya? Nama Premandia tidak perlu disebutkan. Sebutan Hwa Sio dia adalah Wia It, hanya satu-satunya. Dia seperti teringat pada hal yang lucu, malah mengangkat kepala, tertawa terbahak-bahak, berkata lagi. Dia baru berusia 20 tahun. MMM, mungkin juga 21 tahun, tapi dia mempunyai banyak harapan yang cerah. Misalnya di bidang ilmu silat, orang yang satu-satunya dia ingin kalahkan adalah Senin Haikun. Di bidang agama Buddha, satu-satunya harapan dia adalah hati terang dan tahu masalah, menuju kesempurnaan. Di bidang wanita, dia juga memiliki harapan satu-satunya. Puchong Sian Chu melihat dia terhenti sejenak, jadi tidak tahan bertanya. Dia berharap apa? Dia berharap sepanjang hidupnya tidak akan bertemu dengan wanita yang bisa menggetarkan hatinya. Dia sadar ini satu ujian yang sangat berbahaya, tentu saja Pincheng juga sangat setuju dengan maksudnya. Puchong Sian Chu tersenyum dan berkata, boleh tidak aku bertemu dengan dia? Tidak bisa, Hua Sio Tua dengan jujur menolak, dan melanjutkan perkataannya. Karena si Chu adalah wanita yang satu-satunya tidak diharapkan bertemu. Puchong Sian Chu pelan mengangkat bahunya, lalu mengangkat tangan merapihkan rambut panjangnya. Tidak banyak bicara lagi, meninggalkan tempat itu sambil tersenyum. Di dalam hutan pohon hang keadaan tenang dan hening, Hua Sio Tua yang berdiri tidak bergerak, tiba-tiba di hadapannya muncul satu orang. Hua Sio Tua itu membuka mata melihatnya, sedikitpun dia tidak merasa heran, berkata. Akhirnya si Chu datang juga. Orang itu memakai baju putih melayang-layang ditiup angin, muda dan tampan. Tapi dalam ketenangannya tampak kekuasaan, di dalam sorot matanya tampak ambisi menguasai dunia. Dia membungkuk hormat katanya. Aku tidak tahu Hua Sio Tua menunggu aku, maka datang terlambat. Pin Cheng tidak sengaja menunggumu, Pin Cheng hanya saja tahu si Chu mungkin akan mencari Pin Cheng, maka Pin Cheng melakukan dengan sambilan saja. Jika si Chu sudah datang, itu bagus sekali. Orang berbaju putih adalah ketua perkumpulan Tipiantan, Li Po Hoan yang berambisi menguasai dunia persilatan. Dia berkata. Mohon penjelasan maksud kata bagus itu? Guruku adalah Goan Seng Tai Chun Tia, dia adalah ketua Siao Lim dua masa sebelumnya, yang menggantikan kedudukannya adalah Tikao Xiang Jin, dia adalah adik seperguruan almarhum guruku. Li Po Hoan dengan hormat berkata. Para Xiang Jin dari kuil Siao Lim si aku sudah mendengarnya, di dalam hatiku sangat salut dan menghormati mereka. Tapi kenapa Lo Hoa Sio menceritakan hal yang sudah lama lewat ini? Walaupun para ketua Siao Lim si dahulu menggemparkan dunia dan dihormati, lalu apa hubungannya dengan sekarang? Tong Leng Xiang Jin pelan berkata. Susiok Pin Cheng pernah berpesan, jika bertemu dengan keturunan Leng Hiat Li Capwe, yang jadi sahabat lamanya, Pin Cheng harus melindunginya. Li Po Hoan terpaku sesaat lalu berkata, ah, begitu, kiranya begitu. Tidak heran begitu dia bertemu dengan Xiang Jin yang sudah amat tua ini, langsung dia diajarkan satu jurus pedang yang sangat hebat. Tentu saja saru jurus pedang ini amat berguna sekali buatnya. Terhadap jurus Yit Chie Pek, Pian Puchong Sian Chu itu, dia akan kewalahan menghadapinya, dia tentu terpaksa sekuat tenaga menggunakan jurus pedang pembunuh. Jadi sangat mungkin kedua belah pihak akan sama-sama terluka. Malah mungkin kedua belah pihak akan kehabisan tenaga dan tidak bisa bangkit berdiri. Maka satu jurus pedang yang diajarkan Hoa Syotua itu, akan menghindarkan malapetaka, dan sekarang dia baru mengerti alasannya kenapa Hoa Syotua ini mengajarkan jurusnya. Dia menghela nafas dalam sekali, lalu mengangkat kepala bersiul panjang, melampiaskan semangat yang bergelora di dalam dadanya melalui siulan panjang ini. Dada segera merasa lebih nyaman. Dengan terharu dia berkata, Kebiasaan para lociam poe yang sangat berperasaan, bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sini. Tanda petik. Tong Leng Xiang Jin menatap dia sejenak, tidak tahan berkata. Sementara ini kembalilah si Chu ke Xiang Yang, berpikirlah beberapa hari, sebab Pin Cheng melihat masih ada satu malapetaka yang akan terjadi. Semangat Li Po Hoan jadi terbangkit, dengan tersenyum tenang berkata, Terima kasih banyak atas petunjuk Xiang Jin, aku tahu harus bagaimana berbuat. Terima kasih banyak dan mohon pamit. Nol 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 Walau jurus pedang Li Po Hoan sangat hebat dan orangnya cerdas, tapi dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Karena Li Po Hoan tidak tahu malapetaka apa yang disebutkan oleh si Huo Siu Tua, maka tidak mungkin dalam sekejap metode dia mendapatkan care untuk menghadapinya. Yang dia punya hanyalah semangat dan ambisi, maka dia berani menghadapi lawan sekuat apapun, tanpa terkejut dan tidak takut. Tapi di dunia ini pun banyak orang hebat, orang pemberani, mereka pun pernah mengalami kekalahan, maka keberanian dan semangat bukanlah care untuk menguraikan masalah dan mengalahkan malapetaka. Aturan ini sangat jelas dan mudah dimengerti. Hak Cipta Tanda Registrasi Hak Cipta di Lapangan di Depan Kulil Honsan Biauk Jasa yang penampilannya bungkuk berambut putih duduk di atas batu di sisi benteng. Jembatan kuno yang berada di sisi kiri pintu kuil dengan mantap melintang di atas sungai. Tidak ada pucuk baru yang tumbuh di ranting pohon hong, juga tidak terlihat pohon liuh melambai-lambai. Biauk Jasa sedikit pun tidak tertarik pada pemandangan di depan matanya, yang dia inginkan adalah mengedipkan matanya, Seperti main sulap, lalui pergi jauh dari kota Soh Chiu. Karena Pek Jiuchian Kiam Tsu Sam Nima berada di sekitar ini. Dia bisa saja setiap saat mendadak muncul. Walaupun Biauk Jasa adalah pesilat tinggi dalam ilmu pedang, di dunia persilatan jarang menemui tandingan. Tapi Tsu Sam Nio adalah orang khusus yang bisa mengalahkan dia, orang yang pasti dapat mengambil nyawanya, maka Tsu Sam Nio benar-benar diutuskan Bianto Kiam Bun untuk menangkap dia. Benar saja ketakutannya Biauk Jasa tidak sia-sia, di atas perahu di sisi sungai ada dua orang naik ke darat. Yang berjalan di depan adalah Tsu Sam Nio, wajahnya yang cantik terlihat dingin sekali. Sorot Metudia juga dingin. Mendadak udara seperti berhenti berjalan, diikuti langkah kakinya juga bersamaan terhenti. Di lapangan yang kosong, dia sudah melihat Biauk Jasa. Tapi orang ini mana mungkin orang perguruannya? Jika dia bukan orang perguruannya, lalu kenapa bisa membuat dia timbul tiga macam perasaan yang hanya ada di perguruannya? Dia berkata, Xiao Qian, pergi ke sana suruh orang tua itu menyingkir, aku mau duduk di atas batu itu. Di belakang dia adalah pelayannya. Setelah menyahut pelayannya lalu pergi melaksanakan perintahnya, tapi di dalam hati dia bingung tidak mengerti. Sebab menurut yang dia tahu, Tsu Sam Nio suka kebersihan, sampai kursi yang baru diduduki orang pun dia tidak mau menempatinya, maka sekarang begitu dia mau duduk di atas batu itu, sungguh sangat mengherankan. Melihat Xiao Qian datang menghampirinya, hati Biauk Jasa berdebar-debar seperti mau meloncat keluar, kepala seperti mau pecah. Habislah, pembalasan dari perguruan sungguh sangat mengesalkan, sangat menakutkan, walaupun masih berjarak beberapa tombak, dia sudah merasakannya. Xiao Qian dengan dingin berkata, pergilah, jangan duduk di sini, tempat ini akan kami gunakan. Biauk Jasa hampir saja berteriak, terima kasih Tuhan. Saat itu buru-buru dia bangkit berdiri, dan cepat-cepat pergi jauh. Tapi sayang 36 jalan darah di rubuhnya tidak mau menuruti keinginan dirinya, dia ingin berjalan lebih cepat sedikit pun tidak bisa. Saat dia berjalan, sorot Metsutsu Sam Nio dari atas turun ke bawah melihatnya. Saat itu tidak tahan dia mengerutkan alisnya, di dalam hati berpikir, jelas orang tua itu gerakannya sangat kaku, tentu saja sedikit pun tidak punya ilmu silat dan tenaga dalam. Jika orang ini orang yang mempelajari jurus hebatkan Bian Tokiam dari Lem Kang, maka seperti matahari terbit dari barat, tidak mungkin. Dia lama berdiri dan berpikir, dari dalam kuil berjalan keluar empat orang laki-laki berbaju perak bercelana hitam, dua orang itu membawa golok, dua orang lainnya membawa pedang, wajahnya serius dan beringas. Di belakang empat orang ini adalah Pucu Sian Chu yang wajahnya seperti bunga di musim semi. Saat Pucu Sian Chu berada di depan Cus Sam Nio, empat orang laki-laki itu sudah berdiri di empat sudut terpisah, membentuk saru kepungan. Saat ini Cus Sam Nio sudah melupakan hal lainnya. Dia melirik sekali keadaan sekeliling, sambil tersenyum berkata. Sian Chu memanggil pelaksana hukum baju perak yang sulit ditemui, malah sebanyak empat orang, kelihatannya bermaksud melaksanakan hukuman pada aku? Suaranya lembut, tingkahnya tenang. Sepertinya yang mau dihadapi oleh Pucu Sian Chu adalah orang lain, bukan dia. Pucu Sian Chu sedikit tercengang, katanya. Kau seperti tidak mengerti, apakah kau mengira empat orang pelaksana hukum berbaju perak juga tidak bisa berbuat apa-apa pada dirimu? Kata Cus Sam Nio. Tidak, empat pesilap tinggi yang tidak takut mati, ditambah sangat mengetahui jurus pedangku, itu sudah cukup. Aku hanya menyesal, kemarin siasat secara diam-diam membunuh, yang telah dengan susah payah diatur, ternyata tidak berhasil membunuhmu. Apalagi kemarin Lipo Hoan telah membantu aku, melukai dua orang pembantumu, membuat kau terjerumus dalam kesendirian, kenapa aku masih tidak berhasil? Aku sungguh tidak mengerti. Wajah Pucu Sian Chu sangat tidak enak dipandang, berkata. Ternyata kau juga ingin mendapatkan posisiku, baiklah, serahkan pelat emas pengampun nyawa, maka aku juga akan melupakan hal ini. Cus Sam Nima mengeluarkan sebuah pelat emas kecil, sesudah menghormat dengan sepasang tangan menyerahkannya, sambil menghela nafas berkata, Sian Chu kedudukanmu yang dibawah satu orang di atas ribuan orang, membuatku semakin berpikir semakin takut. Walaupun aturan ketua memaksa kau tidak berani sombong dan lengah, tapi dengan dunia yang luas ini, dan selalu muncul orang yang berbakat, sungguh sulit bisa menghindarnya. Keluhannya sudah menjawab semua pertanyaannya. Ternyata setiap orang yang dianggap pantas oleh ketua, Tong Tu Bun Senin Hai Kun, akan diberi kekuasaan khusus. Boleh membunuh Puchou Sian Chu, jika berhasil maka dia akan menggantikan kedudukan Puchou Sian Chu. Jika gagal, asalkan menyerahkan pelat emas pengampun nyawa, maka dia akan daampuni. Tapi setelah menyerahkan pelat emas ini, maka selamanya dia tidak pantas lagi memperebutkan kedudukan ini. Wajah Cus Sam Nima yang dalam sekejap sudah berubah menjadi sangat hormat, bukan tidak ada alasannya. Puchou Sian Chu mengangkat kepala berpikir sejenak lalu berkata, bagaimana dengan Biao Chiasa? Ilmu silatnya cukup bagus bukan? Su Sam Nio sangat terkejut dan berkata, dia adalah pengkhianat perguruan, ilmu silatnya tergolong tujuh pesilat tinggi di perguruan, dia bukan orang yang mudah dihadapi. Jika Sian Chu ingin menghadapi dia, selain mengutus aku seorang, jika mengutus orang lain, paling sedikit harus mengutus dua orang pelaksana hukum secara bersama-sama baru bisa menangkapnya, Puchou Sian Chu berkata. Aku tidak ingin menghadapi dia, kau juga paling baik melupakan dia, ini adalah perintahku. Baru saja Su Sam Nima menundukan kepala menghiakan, Puchou Sian Chu sudah berkata lagi. Perintah kedua ku adalah segera berangkat dan bunuh Ho Yan Tiang So, tapi jangan berharap aku mengutus orang membantumu. Jika kau berhasil melaksanakan tugas ini, maka kedudukanmu akan bertambah teguh, dan bisa mendapatkan rahasia ilmu awet muda. Setelah perkataannya habis dia menggoyang-goyangkan tangannya. Su Sam Nio tidak berani bertanya apapun, buru-buru pergi meninggalkan tempat itu. Puchou Sian Chu merubah gerakan tangannya jadi mengapai. Biao Chiasa melihat di belakang tidak ada orang, baru berani memastikan gerakan dia adalah memanggil dirinya, maka buru-buru dia menghampiri. Tapi sayang tubuh dia tidak mau mendengar perintahnya karena tidak ada tenaga. Makanya gerakan dia malah lebih lambat daripada orang biasa berjalan cepat. Puchou Sian Chu berkata pada dia, sekarang walaupun Su Sam Nio sudah tidak berani lagi mengejar dan membunuhmu, tapi aku tetap masih bisa memerintahkan dia merubah pikirannya, iya, iya, aku tahu, kata Biao Chiasa gugup. Kau cari akal bunuh Lipo Ho An, jika dalam saru bulan, dia masih belum mati, maka kaulah yang mati. Biao Chiasa segera menjawab, tapi balik bertanya, Sian Chu, ilmu silat yang ku pelajari dengan susah payah. Selama 20 tahun telah ditotok oleh huwasyo tua itu. Untuk berjalan pun tidak bisa cepat, bagaimana bisa menghadapi Lipo Ho An? Tapi Puchou Sian Chu sudah berjalan meninggalkan tempat itu, dia hanya berpesan satu kata. Kau cari akal sendiri. Bagaimana mungkin Biao Chiasa punya akal? Satu-satunya kera hanya memohon pada huwasyo tua yang aneh itu. Tong Leng Xiang Jin seperti dewa yang tergugah oleh ketulusan hatinya, mendadak muncul di dalam pandangannya. Dia sepertinya tidak tahu apa yang telah terjadi, sambil menganggukan kepala berkata, Bagus, Si Chu sangat penurut, masih menunggu Pincheng di sini. Biao Chiasa tertawa pahit berkata, Mana mungkin aku tidak menuruti kata-kata Anda 36 jalan darah di tubuhku ditotok, jika Anda tidak berbaik hati membukanya, aku bisa hidup lewat tiga hari, bisa dianggap ajaib. Tong Leng Xiang Jin berkata, Jangan memandang seorang huwasyo begitu kerji, sebenarnya Pincheng hanya menotok satu jalan darahmu, hanya saja salah menggunakan tenaga, hingga membual Si Chu merasa 36 jalan darahmu sudah tertotok. Pergilah, setelah lewat tiga hari Si Chu akan sembuh kembali. Setelah mendengar hal itu, Biao Chiasa menjadi bengong tidak bisa bicara. Di dunia sekarang ini, apakah betul ada ilmu silat sehebat ini? Tentu saja diatau huwasyo tua ini pasti bukan salah menggunakan tenaganya, kata-katanya hanya berkelakar saja. Huwasyo tua itu malah menemani dia berjalan. Lalu dia sambil berkata, terus terang, jika Tsu Sam Nyo tidak melihat keadaan tubuhmu bermasalah, tidak berilmu silat dan tenaga dalam, mana dia mau melepaskan dirimu, Pincheng Duga Si Chu pasti sudah bertemu dengan dia? Huwasyo tua yang aneh dan pantas mati, apakah di dunia ini masih ada hal yang tidak diakertahui? Biao Chiasa menghela nafas, berkata, untung di dalam kuil Siao Lim Si, setiap huwasyo yang seperti kau ini tidak banyak, jika sebaliknya orang yang melakukan kejahatan pasti setiap malam tidak bisa tidur. 00 Hak Cipta 00 Di hari ke-8 Biao Chiasa sudah menemukan Li Pohuan. Kerb penemuannya sangat mudah. Dia menggunakan nama Li Pohuan membunuh tiga orang dunia persilatan yang ternama, dan dia masih tetap berdanda jadi seorang tua bungkuk berambut putih, menginap di penginapan Hang Pin di luar gerbang Chong Kin. Berita tentang Li Pohuan membunuh orang, seluruhnya dia beritahukan pada setiap orang yang duduk di sisinya saat dia makan dan minum arak. Maka di hari ke-8 Li Pohuan sudah menemukan dia. Pertemuannya di Li Ulang Bun Eng di pinggir Si Ou. Di sana ada lapangan rumput hijau yang sangat luas. Luasnya sampai untuk pertempuran 500 orang juga tidak akan terasa sempit. Bulan ketiga di Kang Lem, burung Eng terbang melayang-layang dan rumput tumbuh tinggi. Tapi sekarang bulan terang di langit, burung Eng sudah tidur. Di lain pihak siapapun sudah tidak ada gairah menikmati keindahan pantai dan bulan. Li Pohuan masih tetap berpakaian putih, tangan kirinya menggenggam pedang panjang berikut sarungnya. Wajah dia walahpun tampak santai, tapi jika diteliti langsung mengerti, dia sedikit pun tidak berani ceroboh, pedang di tangan kirinya, tangan kanan dapat mencabutnya setiap saat. Sebaliknya kedua tangan biaw siasa kosong tidak memegang apa-apa, sepertinya lebih berani daripada Li Pohuan, tiba-tiba dia membuka topi nelayan wanitanya, maka tampak wajah seorang wanita. Usia 30 tahun lebih, tidak cantik juga tidak buruk. Li Pohuan kebingungan sambil mengerutkan alis berkata, Tadi kau berdandan seorang laki-laki tua, sekarang berubah menjadi seorang wanita, aku benar-benar harus mengenalimu. Bertemu kenapa harus berkenalan biaw siasa malah mengeluarkan sebuah sajak ternama. Lalu dia melanjutkan berkata, Malam ini tidak peduli aku mati atau hidup, menang atau kalah, pokoknya aku akan membiarkan kau melihat wajah asliku, juga membiarkan kau tahu namaku, nama aku adalah biaw siasa, begitu cukuplah. Baiklah, kau sangat terbuka, aku ucapkan terima kasih terlebih dulu, Li Pohuan bukan saja orangnya tampan, tingkah lakunya juga seperti putra bangsawan, dia berkata lagi, apakah Li Pohuan di dulu pernah melakukan kesalahan padamu? Tidak ada, sedikit pun tidak ada, saat biaw siasa menjawab, dalam hatinya mendadak jadi mengerti, kenapa Pucu Siancu menyuruh dia membunuh Li Pohuan. Orang yang romantis seperti dia, jika berdekatan dengannya, dia akan tidak mampu mengendalikan dirinya, lebih baik cepat-cepat membunuhnya, supaya tidak ada pikiran di kemudian hari. Dia kembali berkata, Pokoknya aku mau membunuhmu, urusan lain tidak perlu dibicarakan. Li Pohuan tersenyum dan berkata, Ternyata kau pun seperti pembunuh bayaran, kuliah kau cukup bengis tapi kurang licik, kau pasti bukan pembunuh bayaran profesional kelas 1. Aku memang bukan pembunuh bayaran profesional, dia hanya mengatakan tujuh kata, tapi, Li Pohuan sudah memperhitungkan gerakan dia. Selanjutnya, yang dimaksud gerakannya, khusus ditujukan pada biaw siasa. Pertama-tama dia melepaskan sabuk yang diikat di pinggangnya, bentuknya seperti sabuk kulit yang digunakan orang zaman sekarang. Karena sabuk yang tipis dan kecil ini dibelitkan 2 kali lingkaran di pinggangnya, dan jika lingkaran pinggang dia dihitung 24 inci, maka panjang 2 kali lingkaran itu adalah 48 inci. Tentu saja sabuk itu bukan untuk mengikat pinggang dan celana, tapi sebenarnya adalah sebilah pedang yang tipis, lentur, dan kecil. Sarung pedang yang membungkusnya mungkin kulitular yang sulit didapat. Dan gerakan kedua biaw siasa adalah melepaskan sarung pedang itu, pedang lentur itu mendadak menjadi tegang lurus, juga mengeluarkan sinar biru perat. Bersamaan waktu itu, sarung pedang di tangan kirinya juga sudah dibelitkan di telapak tangannya, sehingga hanya ujung jarinya masih terlihat, seluruh telapak tangannya seperti memakai san mp tangan. Gerakan selanjutnya adalah menyerang. Walaupun serangannya cepal DN berujung gulung, setiap serangannya hampir tidak celahnya, tapi LJ Pohuan tetap masih bisa menghitung serangan dia seluruhnya 16 kali. Karena serangannya tidak terputus, jadi tidak terlihat ada sambungannya, orang yang melihat seperti seekor ular datang membelit. LJ Pohuan menunggu sampai gerakannya habis, kakinya sudah bergeser mundur delapan langkah, tentu saja pedang panjangnya pun sudah dikeluarkan, menggunakan tangan kanan dengan mantap menggenggamnya. Sekarang dia benar-benar merasakan kelihayan Kan Bianto Kiam, salah satu jurus pedang ternama masa kini. Sejak dia turun gunung, dia sudah bertarung dengan pesilat-pesilat masa kini, banyaknya tidak terhitung, tapi tidak pernah dia mengalami keadaan seperti sekarang, setelah mundur delapan langkah, dia masih belum mampu membalas menyerang. Jurus pedang Biau jasa tidak ada putusnya, setiap jurus terus bersambungan. Laksana jarum dan benang yang bersambungan, rotan dan pohon yang berbelitan. Pedangnya pun mungkin beracun. Tapi Lipo Hoan berani bertaruh huruf racun di dalam kata-kata Kan Bianto Kiam, racunnya pasti bukan ditunjukkan pada racun obat, tapi semacam racun asal sekali tersentuh pasti akan membunuh musuhnya. Tentu saja racun ini sebuah racun yang sangat menakutkan, jauh lebih berbisa daripada racun obat. Setelah Lipo Hoan mundur delapan langkah dia masih tetap harus mundur terus, untung saja Oli Ulang Bun Eng adalah sebuah tempat datar yang cukup luas, salah satu dari delapan pemandangan indah. Jadi walaupun Lipo Hoan terpaksa harus mundur, mundur sebanyak dua ratus langkah pun tidak akan tercebur ke dalam danau. Tapi Lipo Hoan tidak mundur sejauh itu. Dihitung mulai dari kedua kalinya, saat langkah ketujuh tiba-tiba pedang dia secepat kilat menusuk. Terang tiaang tiaang tiga tusukan pedangnya, mengenai pedang tipis lawan, dan ujung pedangnya tepat mengenai kurang lebih 4 inci dari ujung pedang dia uciasa. Serangan pedang yang rapat seperti ular berbisa dan tidak ada putusnya sekarang menjadi pecah dan kacau. Apalagi setelah Lipo Hoan menambahkan tiga serangan susulan, walaupun biau ciasa dapat menangkisnya, tapi jurus pedangnya menjadi kehilangan daya isapnya. Malah jadi seperti sepiring pasir yang berantakan. Tiba-tiba ujung pedang Lipo Hoan berubah arah, langsung menusuk telapak tangan kiri biau ciasa. Biau ciasa tidak mau mundur, telap di tangannya bergerak memukul ujung pedangnya. Dari angin keras yang timbul akibat pukulan tangannya bisa diketahui biau ciasa sudah mengerahkan seluruh tenaga dalam dan kecepatannya. Walaupun telapak tangannya telah dibelit kulit ular dari sarung pedang, tapi kecepatan dan kekuatan pedang lawan mungkin bisa menembus telapaknya walaupun telapak tangannya dibungkus pelat besi. Bentrokan terjadi antara telapak tangan dan ujung pedang dengan kecepatan yang sulit digambarkan. Biau ciasa mengeluarkan jeritan kesakitan. Tubuhnya mengikuti datangnya pedang lawan berguling setengah lingkaran, jatuh di atas tanah. Terlihat tangan kiri dia menjulur keluar, pedang Lipo Hoan sudah menembus pergelangan tangan dia, menancap dalam sekali ke dalam tanah berumput. Selain itu sebelah kaki Lipo Hoan sudah menginjak pedang lentur berwarna biru peraknya, begitu mengerahkan tenaga dalam, pedang lentur itu melengkuh masuk ke dalam tanah, dalamnya sampai satu kaki. Saking sakitnya Biau ciasa sampai mencucurkan keringat dingin. Dia mengadukan giginya berkata, Bunuhlah aku, jika kau berani bunuhlah aku. Wajah Lipo Hoan diingin dan bengis. Tampangnya bukan seorang yang belas asih, yang tidak tega membunuh orang. Dia berkata, Ku dengarkan Biantok Kiam dari Lemkeng, mempunyai jurus hebat lain dan tenaga dalam Cie Kiam Cihiat, jari pedang menusuk jalan darah, tapi kau pun jangan lupa, orang lain pun bisa menusuk jalan darah. Walaupun harus menggunakan pedang bukan menggunakan jari, tapi hasilnya tidak ada perbedaan, sekarang jalan darahmu sudah kutotok, sudah tidak mampu melawan, menurut pandanganku asalkan hasilnya begini, menggunakan pedang atau menggunakan jari pun bisa saja, bagaimana menurutmu? Biaw Ciasa memang heran, kenapa dia merasakan sangat sakit? Apakah tusukan pedang yang menotok jalan darah, bisa membuat sakitnya berkali lipat? Dalam waktu singkat dia sudah tidak tahan lagi, sorot matanya yang bengis sudah berabah menjadi lemah. Dan akhirnya sampai teriak, aduh, aduh, sekarang dia mana bisa berpikir dan punya semangat membicarakan masalah lainnya. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana mengurangi rasa sakitnya. Dia sendiri sadar rasa sakitnya sangat menakutkan, dalam keadaan biasa, walaupun lawan mematahkan beberapa tulangnya, dia masih mampu bertahan. Tapi sekarang pedang lawan hanya menembus pergelangan tangan, tapi sakitnya tidak tertahankan. Setiap gumpal daging, setiap ototnya seperti mengerut dan sakit. Keadaan aneh ini tentu saja datangnya dari jalan darah yang ditembus oleh pedang panjang. Karena dia berkonsentrasi untuk meringankan sakitnya, makanya otak dia mendadak menjadi lincah. Sambil merintih dengan keras berkata, Li Pangcu, aku ada hal yang mau dilaporkan. Dia sudah menggunakan kata terhormat lapor, tidak berani berteriak-teriak tidak karuhan.